yang terinspirasi dari boneka Build Lily, karakter kartun yang tenar di tahun 1950-an. Ruth kemudian berkolaborasi dengan desainer mainan dari Mattel Incorporated, Jack Ryan, untuk membuat ulang boneka Build Lily dengan versi yang lebih sempurna dan ceria, dan terciptalah Barbie. Nama Barbie diambil dari nama kecil anak Ruth Handler, yaitu Barbara. Dan Barbie muncul di muka umum pertama kali pada tahun 1959 pada event American Toy Fair di New York, Amerika Serikat. Boneka Barbie pertama mengenakan pakaian renang bergaris putih hitam dengan rambut piram. Tak disangka, Barbie melindas ketenaran Build Lily, dan tahun 1964 Mattel Incorporated membeli hak cipta Build Lily. Sejauh ini Barbie sudah diciptakan dalam 130 karir, diantaranya astronot, polisi, dan suster. Semoga Barbie nggak ada karir penyiar ya, bisa kegusur deh kita. Dalam kehidupan fiksinya, Barbie mempunyai tiga saudara, yaitu Skipper, Stacy, dan Chelsea. Barbie pun mempunyai pasangan hidup yaitu Ken, yang lagi-lagi diambil dari nama anaknya, yaitu Ken Handler. Sebagai boneka, Barbie juga pernah mencatat rekor tak terlupakan lho, diantaranya adalah sebagai Barbie termahal. Yang pertama ada Canturi Barbie, pada tahun 2010 dirancang oleh perancang aksesoris dunia dan terjual dengan harga 500 ribu dolar Amerika Serikat. Lalu ada Barbie and Diamond Castle yang hadir dengan 318 perlian dan dijual seharga 95.361 dolar Amerika. Dan yang ketiga ada The Beers Barbie, dengan 160 perlian dan emas putih 18 karat. Seharga 85 ribu dolar Amerika juga membuat dunia sulit melupakan boneka pirang ini. Dan Barbie terus berevolusi baik dari segi penampilan maupun kepribadian. Waduh, kayaknya Barbie ini alter ego-nya banyak banget ya. Boneka labil nih ternyata Barbie. Wah, sahabat suka yang cewek-cewek ini, pasti seneng banget. Iya lah, ya kan. Jadi tau ya kalau ternyata Barbie itu emang ada silsilah keluarganya nih. Tapi si Ken sama Barbie itu emang gak pernah nikah ya? Enggak, gak pernah nikah. Dia tinggal serumah aja. Pacaran aja. Enggak tinggal serumah. Eh ya ampun. American style gitu. Jangan, eh gak apa-apa ditirukan boneka doang. Jangan, eh gak apa-apa ditirukan boneka doang. Ya ampun.